Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah masih dalam rangka mencari kunci dari Sakinah Mawadda Warohma Di episode sebelumnya kita telah mendapatkan kunci atau rumus dari Sakinah Nah selanjutnya kita akan mencari tahu lebih dalam tentang Mawadda dan Rohma Sudah bersama kita, guru kita bersama, Buya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, setelah kita tahu dari rumus Sakinah Dan detailnya, Buya, bagaimana dengan Mawadda, Buya? Apa kuncinya atau apa yang harus kita lakukan di dalam pernikahan ini, Buya? Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi Wa mawadda amma ba'd Mawadda, ada Sakinah Dan sebetulnya ada keterkaitan Apakah Mawadda itu buah daripada Sakinah Atau Sakinah itu buah dari Mawadda, mungkin dua-duanya Karena biasa menjalani hidup dengan Sakinah Maka muncul Mawadda alias cinta dan mahabbah Atau mungkin karena dia pandai merawat cinta Lalu hidup menjadi penuh Sakinah Bisa saja ada seperti itu Akan tapi mungkin kita fokus tentang Mawadda Bagaimana kita menjalani rumah tangga itu memang betul itu dengan cinta Biarpun semula anda tidak punya cinta Keridoan Allah kepada kita Syahwat yang semula adalah hina Tapi menjadi saat tersanjung halal Maka di dalam menjalani rumah tangga Rumusnya seperti itu Artinya dalam pernikahan itu begini Rumusnya juga Untuk berbicara tentang menyuburkan cinta Bangun cinta di atas pernikahan Jangan membangun pernikahan di atas cinta Kalau orang membangun pernikahan di atas cinta Dia jadi petualang cinta untuk menikah Akan tapi dalam Islam Membangun cinta di atas pernikahan Cari pasangan Bisa kita bisa milih semaksimal mungkin Tidak diterima ini Bidah sebelahnya Tidak diterima di sebelahnya Sampai pilihnya Belum ada cinta Cinta yang spesial itu Baru setelah ketemu dia calonku Orang baik, lorka baik, nasab baik, guni baik Baru saya menumbuhkan cinta Bangun cinta di atas pernikahan Artinya bisa saja seorang menikah Memang belum ada cinta yang tumbuh Cinta spesial Baru saat itu bagaimana kita menumbuhkan Dengan sapaan yang indah Tegur sapa yang indah Rayuan yang halal Dan seterusnya Termasuk cumbu rayu dan sebagainya Menghilangkan kekasaran Itu kan harus menumbuhkan cinta Baik Mungkin juga ada cinta yang sudah tumbuh Tapi kalau tidak dipiara Kita cuek bebek Seenaknya kita bertutur kata Akan propos itu cinta Maka dalam merawat cinta Di samping kita harus menyuburkan Tapi kita harus menghilangkan Dari hama-hama penghancur cinta Hama penghancur cinta Dan bisa saja hama itu dari luar Hama dari diri kita sendiri Akhir-akhir ini yang selalu kami hadirkan Hama dari dalam Saya tidak bicara hama dulu Hama dari dalam adalah Hama dari hati kita yang telah kotor Karena pandangan Biapun semula sangat mencintai pasangannya Seorang suami yang sangat dicintainya Cuma perempuan dipandangannya kotor Suka nonton film porno Sehingga merendahkan yang dimiliki suamiku Tidak seperti aku lihat Sehingga tidak bisa menghargai Sehingga kurangnya penghargaan menjadikan Dia sendiri akhirnya memikir yang lainnya Tiba-tiba mungkin seorang tampak solehah Dia melakukan zina Atau seorang laki-laki pun demikian Maka akhirnya ini kita bicara tentang Tontonan haram Itu adalah dari dalam Rusakan kita Tapi kalau orang menjaga mata Akan semakin terjaga cintanya Istrinya semakin indah Sama suami yang suka nonton Tontonan yang kotor Pertama kali yang dinilai tidak indah Adalah pasangannya Maka kalau anda seorang suami Mengajak istri anda nonton film kotor Anda telah membodoh Karena anda telah menunjukkan Pada istri anda untuk menilai bahwasannya Di sana lebih bagus daripada yang aku punya Karena itu film Awal kehancuran di sini Sehingga seorang perempuan ini Termasuk akhirnya kita bicara tentang Penghancur cinta Adalah film porno Karena apa? Seorang sudah dengan hayalan Sudah tidak indah dengan di alam nyata Dan itu akan mentalnya akan rusak Itu bahaya sekali Sehingga yang halam jadi tidak indah Yang dirilu yang haram Sehingga bisa berkembang Seorang perempuan yang katanya solehah Dia tidak puas dengan tontonan Dia ingin yang hidup Masuk channel yang bisa melihat Siaran langsung Bahkan mungkin bisa saja Tukar-menukar foto Dengan orang lain Sementara punya suami yang sangat soleh Atau punya istri yang sangat soleh Dia tukar-menukar foto Foto tidak hidup Pengen video kolam Akhirnya apa? Semuanya sampai terjadi Dia lupa bahwasannya ada yang halal Ternyata ada yang dari diri kita sendiri Maka baru mes Menjaga cinta yang sudah ada Apa tadi? Jaga mata Katakan pada kompria Untuk menutup matanya Agar semakin indah pasangannya Agar menjaga matanya Agar semakin indah di pasangannya Hari ini Kerusakan-rusakan Terjadi perselingkuhan Dan sebagainya Dimulai daripada Liar tontonan Kalau Anda termasuk golongan Yang pernah nontonnya tidak baik Allah Maha Kasih Tinggal Anda Anda tidak ampun dan selesai-selai Tidak boleh nonton lagi itu Pertama yang dirusak adalah Seleranya dengan pasangannya Pertama yang dirusak selera dengan pasangannya Semoga Allah menjaga Itu diantaranya Untuk menyuburkan cinta Tentu dengan berlaku yang baik tadi ya Di antara untuk menghilang Hama-hama cinta Yaitu pandangan kita Komunikasi yang suka Komunikasi yang tidak beraturan Dengan lawan jenis dan sebagainya Melirik yang haram lah Kurang namanya seperti itu Akan menjadikan yang halal Akan menjadi kurang Kurang indah Bersama itu akan kropos cinta Kemudian juga Hal lain lagi mengkroposkan cinta Adalah Kita melakukan sesuatu Yang menjadikan pasangan kita tidak percaya Karena ketidakpercayaan itu Meruntuhkan cinta Begitu sebaliknya Percaya adalah akan menyuburkan cinta Bagaimana dengan Agar pasangan kita semakin percaya pada kita Dekatkan dirimu kepada Allah Semakin engkau dekat pada Allah Semakin percaya pasanganmu Karena engkau adalah wanita soleh Atau laki-laki soleh Bersama tumbuhnya Kepercayaan Maka akan terjaga cinta itu Bu ya Apakah cinta ada expirednya Bu ya Atau masalah Tidak ada Cinta tidak akan berubah Cinta tidak akan hilang Yang ada adalah berubah Berubah bentuk Seorang ibu yang tiba-tiba memukul anaknya Bukan benci Tapi karena cintanya yang semula dari pelukan Berubah menjadi Cubitan karena anaknya nakal Cinta seharusnya tidak boleh berubah Kalau karena Allah Tapi cinta bohong Cinta bohong berubah-rubah Cinta tidak akan berubah Sampai masuk surga Hanya berubah bentuknya saja Sehingga seorang suami mungkin marah kepada istrinya Bukan karena dia benci Tapi karena dia Cinta Karena istrinya melakukan satu kesalahan Tapi harus ada rambu-rambunya dong Kalau itu cinta Bagaimana itu rambu-rambunya Makanya kalau marah pun Marahnya beraturan Bagaimana Cara Islam marah Marah harus ada dong Orang yang tidak punya marah Itu adalah Juga gedunguan Marah yang diatur oleh syariat Sehingga marah yang diatur oleh akal kita Yang tidak punya marah Tidak punya cemburu Kepada istrinya yang dibawa laki-laki The youth Bukan bahwa sabar Tidak ada rambu-rambunya Cuma yang tidak boleh brutal Tahur-ngawur marahnya Tempeleng sana Tempeleng sini Dan sebagainya Istri juga cacamiku Suami kadang-kadang kesalahan suami Tidak Jadi di saat kita Jadi tadi Kalau memang betul karena cinta Dan itu aroma cinta Maka tentu marahnya pun bisa dibaca Mungkin seorang istri akan Aku kangen kau marah Ya Waiswalaikum Aku kangen kau marah Kepada aku Kenapa akhirnya kau tidak pernah marah Biasanya marah itu terhitung Setiap hari ini Ada irama sebenarnya Keindahan Dalam cinta Indahnya cinta Kita punya matah Dalam Islam matah apa Dengan cinta Duka nesta apa Akan jadi indah Bukan matahnya Orang yang gagal bercinta Cinta akan semakin indah Dengan duka nesta apa Oh enggak tahu Baik Masya Allah Nah kita sudah mendapatkan kunci dan rumus Dari mawadah Kita selanjutnya akan mencari tahu Bagaimana Makna makna dan kunci dari rahmat Masih bersama kita Bu Yayah Nantikan di episode berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Dan follow sosial media Nambu TV Sampai ketemu di episode berikutnya 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 Sampai ketemu di episode berikutnya